selamat menikmati yaitu tutorial ngedit cara membuat video kuatas literasi atau story way aliterasi 30 detik menggunakan DJ Broken Angel dan untuk contoh videonya seperti ini oke teman-teman itu tadi kurang lebih contoh videonya buat kalian baru gabung di channel ini jangan lupa support terus sampai 1000 subscriber karena kalau bukan dari kalian siapa lagi dan kalau enggak sekarang kapan lagi teman-teman oke jangan lupa subscribe sebelum lanjut ke video tutorialnya disini kalian harus punya 2 aplikasi terlebih dahulu tentunya yaitu aplikasi KineMaster dan yang kedua aplikasi Beatsync untuk link downloadnya nanti saya setikan di bawah di deskripsi di bawah ini oke teman-teman tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke video tutorialnya oke langkah pertama kan buka aplikasi KineMaster di handphone kalian udah gitu klik tanda plus atau buat baru lalu pilih aspek rasio 1 banding 1 udah gitu klik berikutnya yang di pojok kanan atas lalu masukkan 1 buah foto atau background yang akan kalian edit dan kalau misalkan kalian mau download bahan dan mentahan kalian bisa cek aja linknya lewat deskripsi udah saya taruhin lalu sama kalian perpanjang durasinya ke 31 detik udah gitu klik penyesuaian dan untuk kalian akan turunkan ke negatif 15 udah gitu klik tanda checklist lalu pilih audio dan masukkan 1 buah musik atau lagunya oke disini kita mulai akan bertanda di 9,680 boleh lebih asal jangan terlebih dan boleh kurang juga saat yang terkurang klik tandanya udah gitu pilih gambarnya pilih icon gunting dan jangan lupa pilih bagi di playhead lalu kan masukkan transisi klik tanda plus lalu masukkan nama transisinya cahaya kabur pilih nomor 5 dan durasinya akan turunkan menjadi 1 detik kode klik tanda checklist kalau misalkan transisinya belum pas kalian bisa hapaskan terlebih dahulu ke tandanya lalu disini kan beri tanda lagi di maaf disini kan klik gambar sebelumnya pilih klip grafis lalu masukkan nama klip grafisnya bombs away bonder aplikasi beatsync file nomor 3 udah gitu klik tanda checklist lalu beri tanda lagi di 0,770 detik oke teman-teman untuk videonya saya skip dan ini dia untuk tanda-tandanya oke kalau misalkan udah selesakan beri tanda kan pilih gear lalu pilih penyunting kan pilih isi layar dan durasi fotonya kalian ubah ke 0,1 detik udah gitu klik tanda silang lalu pergi ke tanda yang pertama tadi kita tandain klik tandanya pilih lapisan pilih gambar maksudnya media udah gitu kan pilih warna hitam lukan vulkan clear dan kalian pilih tiga pilih duplikat lalu duplikatkan dengan tanda yang bersama kita tandain sampai tanda yang terakhir dan jangan lupa akan terapikan supaya nantinya pas dengan beat musiknya oke teman-teman dan untuk videonya saya skip lagi agar lebih mempersingkat waktu oke teman-teman kalau misalkan udah selesai disini kan pergi ke durasi 13,700 udah gitu pilih gear pilih penyuntingan dan durasi fotonya akan naikkan menjadi 1,5 detik udah gitu klik tanda silang lalu kan pergi ke tanda yang pas ada transisinya itu klik tandanya udah gitu pilih lapisan pilih efek lalu kan masukkan nama efeknya gombang pemindai bawang dari aplikasi kitnya master udah gitu kan bisa fullkan ke layar pilih pengaturan untuk aktifkan scanannya akan turunkan ke 0 skala scanannya akan turunkan ke 1 maksudnya ke 5 aktifkan noise nya ke 0 dan aktifkan webnya ke 1 dan untuk kecepatan gombangnya akan naikkan ke 100 lalu untuk alpha opasitasnya kalian turunkan ke 70% oke boleh lebih sedikit udah gitu ke tanda checklist kalau misalkan belum pas dengan tandanya kan bisa paskan dengan tandanya terlebih dahulu dan disini kan bisa beri animasi masuk pilih yang memudar durasinya 0,5 detik udah gitu ke tanda checklist lalu pergi lagi ke tanda yang 9,680 klik tandanya udah gitu file lapisan pilih efek dan masukkan nama efeknya face rewind atau footer balik BAS lalu fullkan ke layar pilih pengaturan dan untuk kecepatannya akan naikkan ke 60 udah gitu untuk alpha opasitasnya akan turunkan ke 45% oke pilih tanda checklist dan kalau misalkan belum pas kalian bisa paskan terlebih dahulu dengan tandanya dan jangan lupa kan beri animasi masuk file memudar durasinya 0,5 detik udah gitu ke tanda checklist lalu kan bisa beri tanda lagi 15,760 klik tandanya udah gitu pas lagi dengan tanding 13,700 file lapisan pilih efek lalu masukkan nama efeknya hamparan fokus atau fokus overlay lalu fullkan ke layar pilih pengaturan untuk perbesar perkecilannya akan naikkan ke 2 dan untuk baliknya akan naikkan ke 2 untuk jumlah hopper akan naikkan ke 100 dan jaraknya 10 klik tanda checklist dan kalian bisa paskan dulu dengan tandanya yang 0,760 kalau misalkan belum pas lalu pilih gambarnya pilih ikon gunting dan kalian pilih bagi di playhead udah gitu klik gambar selanjutnya maksudnya gambar sebelumnya yang baru saja kita potong pilih klip grafis lalu masukkan nama klip grafisnya pergerakan kamera bawah under aplikasi KineMaster dan pilih yang rotation 2 udah gitu klik tanda checklist lalu beri tanda lagi di 14,790 klik tandanya udah gitu pilih efeknya pilih ikon gunting udah gitu kan bisa pilih bagi di playhead dan efek yang baru kita potongin ini kalian bisa pilih pengaturan dan untuk perbesar perkecilnya kalian turunkan ke 1 udah gitu klik tanda checklist lalu kan bisa pas lagi ke tanda yang 13,790 pilih lapisan pilih media lalu kan masukkan menetahan efek warna-warninya kalau yang bawah punya kalian bisa download di deskripsi linknya udah saya taruhin lalu kan ke layar udah gitu scroll ke bawah pilih opsi menyampur lalu kan pilih yang hamparan dan opasitasnya akan turunkan ke 60% ketanda checklist dan kalau misalkan control panjang kan bisa pangkas aja ininya efeknya lalu kan beri tanda lagi di 19,740 sebentar klik tanda nya udah gitu file gambarnya file ikon gunting dan file bagi di playhead lalu kan file gambar sebelumnya file klip grafis lalu masukkan nama klip grafisnya liburan musim panas bonder aplikasi kandemaster file yang memuat 6 udah gitu tanda checklist lalu pergi ke tanda yang 19,740 masukkan transisi caranya klik tanda plus lalu masukkan nama transisinya sebentar zoom switch namanya ya ini dia lalu pilih yang nomor 4 dan durasinya akan ubah ke 1 detik udah gitu klik tanda checklist lalu kan bisa paskan dengan tandanya kalau misalkan belum pas lalu klik gambar selanjutnya pilih penyesuaian dan untuk haknya akan turunkan ke negatif 50 atau 50 negatif oke boleh lebih sedikit klik tanda checklist dan kalau misalkan udah selesai disikan beri tanda lagi di 20,730 klik tandanya oke teman-teman dan videonya saya skip ini dia untuk tanda-tandanya oke teman-teman kalau misalkan udah selesai disikan bisa pergi lagi ke tanda yang pertama tadi kita tandain yang 20,730 klik tandanya udah gitu pilih gear pilih penyuntingan dan durasi fotonya akan ubah ke 0,1 detik udah gitu klik tanda silang pilih lapisan pilih efek lalu masukkan nama efeknya intensivir bounder aplikasi kinemaster klik efeknya lalu kalian fullkan ke layar pilih pengaturan untuk cian kemerahnya kalian biarkan ke 20 dan untuk magenta ke hijaunya kalian naikkan ke 60 dan untuk kuning ke birunya kalian naikkan ke 100 udah gitu pilih tiga pilih duplikat dan kalian duplikatkan dengan tanda-tanda yang masih kita tandain sampai tanda terakhir oke teman-teman kalau misalkan udah selesai kalian bisa play dulu video yang dari pertama takutnya masih ading salah oke teman-teman disini ading salah kalian pergi ke tanda yang ini yang 307,770 eh maaf 307,700 maksudnya pilih gambarnya pilih ikon gunting dan kalian bisa pilih bagi di playhead pilih gambar sebelumnya dan untuk klik grafisnya ini kita buang aja caranya klik yang paling atas yang tidak ada oke udah gitu klik tanda checklist dan kita bisa play lagi dari awal dari sini aja oke teman-teman kalau misalkan gambarnya terlalu panjang kalian bisa pas kalian dengannya musiknya caranya klik gambarnya pilih ikon gunting dan kalian pilih bagi maksudnya pangkas ke kanan playhead dan kalian bisa pergi lagi ke tanda yang 19,740 klik tandanya udah gitu pilih gear pilih penyuntingan dan durasi fotonya akan ubah ke 14,9 lalu kalian masukkan kata-katanya caranya pilih lapisan pilih text oke kalian bisa rapikan aja teman-teman tulisannya kan taruh di tengah-tengah seperti ini bukan bisa perkecil tapi jangan terlalu kecil udah gitu pilih menu AA pilih yang saya share dan kan masukkan model fontnya Roboto Italic udah gitu klik tanda silang lalu pilih animasi masuk udah gitu pilih memudar dari satu detik dan animasi keluarnya memudar dari satu detik udah gitu klik tanda checklist maaf disini kalian bisa klik tulisannya lagi maaf ya pilih yang iktisar dan kalian aktifkan aja dan untuk beratnya kalian naikkan maksudnya kalian turunkan ke negatif 5 maksudnya plus 5 maaf ya agak keliru ngomongnya oke boleh lebih sedikit klik tanda checklist lalu kalian bisa pas lagi dengan tandanya pilih lapisan pilih media masukkan mentahan emoticon nya udah gitu kan scroll ke bawah pilih opsi menyampur lalu filenya yang layar pilih animasi masuk yang memudar durasinya satu detik lalu animasi keluarnya yang memudar durasinya satu detik kalian bisa rapikan taruh di atas tulisan ini jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga oke klik tanda checklist lukan bisa pas lagi dengan tandanya fill lapisan pilih media lalu masukkan mentahan atau logo watermark kalian lukan bisa perkecil sedikit lalu taruh di bawah sini yang yang terlalu kecil dan yang terlalu besar lalu pilih animasi masuk pilih yang memudar durasinya satu detik dan animasi keluarnya memudar durasinya satu detik klik tanda checklist udah gitu kalian bisa pas lagi dengan tandanya pilih lapisan pilih media dan yang terakhir kalian masukkan mentahan partikel saljunya atau efek salju fullkan kelayar udah gitu scroll kebawah pilih menyampur dan pilih yang layar lalu untuk animasi masuknya pilih yang memudar durasinya satu detik dan animasi keluarnya yang memudar durasinya satu detik koda klik tanda checklist dan kalau misalkan gambarnya atau terlalu panjang bisa pas dengan gambarnya atau musiknya lalu pilih ikon gunting dan pilih pangkas ke kanan playhead semuanya teman-teman pilih semua oke teman-teman kalau misalkan udah selesai kalian bisa coba play dulu video dari awal dan ini dia untuk hasil videonya jadi deh oke teman-teman itu dia tadi cara membuat video story literasi 30 detik jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggal video terbaru dari saya oke teman-teman saya disini Nabil Bari pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa